Kita langsung mulai good morning dengan informasi yang membuat saya sebagai perempuan tadi geram sekali padahal pemerintah ataupun PT KI juga sudah memperlakukan gerbong pisah untuk perempuan ya tapi nampaknya tetap saja kasus pelecehan seksual terjadi lagi di KRL komuter lain yang penuh sesak. Ya penuh sesak menjadi kata kuncinya karena pembatasan itu jadinya tidak lagi bisa efektif. Nah sebuah video viral di dunia maya memperlihatkan sejumlah wanita berdebat nih dengan pria yang diduga pelaku pelecehan seksual bisa anda saksikan seperti apa kejadiannya. Seorang penumpang wanita menjadi korban pelecehan seksual di dalam kereta yang penuh dan sesak. Sebuah video sempat tunggah yakun media sosial salah satu penumpang KRL komuter lain jurusan Jakarta, Bekasi dan menarik perhatian warga net. Kejadian ini terjadi pada Jumat 8 Desember lalu. Dalam video tersebut terjadi perdebatan antara sejumlah penumpang wanita dengan seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual. Mereka mempertanyakan resleting pria yang terbuka saat posisinya berada di belakang seorang wanita. Sedangkan kondisi kereta terlihat cukup sesak dan pada. Dikuti peterdetik.com, pihak PT Kereta Komuter Indonesia mengatakan pihaknya belum menerima laporan tentang pelecehan seksual itu. Penumpang di Imbau segera melapor kepada petugas jika melihat atau menjadi korban pelecehan seksual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!